Simak elektabilitas Edi Rahmayadi versus Bobi Nasution di survei Pilkada Sumut 2024 terbaru. Ya, persaingan Edi Rahmayadi versus Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024 dipastikan bakal sengit. Kendati Edi Rahmayadi berstatus petahana di Pilkada Sumut 2024. Namun dari survei Cagup Sumatera Utara ini harus kerja keras untuk bisa bersaing dengan Bobi Nasution yang menantu Presiden Jokowi ini. Nasib petahana, Edi Rahmayadi dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024 rawan dan mulai terancam oleh. Penantangnya, Bobi Nasution. Di Pilkada Sumut 2024, berikut nomor urut paslonnya. 1 nomor urut 1 Bobi Nasution Surya, 2 nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, popularitas bersaing, elektabilitas. Berdasarkan survei Pilkada Sumut 2024 dirilis kata data Telco Survei oleh kata data Insight Center, KIC. Ini menggambarkan persaingan Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi hingga September ini. Survei dari KIC ini digelar dalam periode 4 hingga 9 September 2024. Selain elektabilitas, analisis survei juga dilakukan dengan kacamata Telco Behavior. Segmentasi pemilih dipilah berdasarkan pola perilaku pemilih dalam penggunaan telekomunikasi. Pemilahan ini membentuk 12 segmentasi yang menjadi dasar untuk menganalisis elektabilitas para pasangan calon di tiap provinsi. Sebagai catatan KIC menggelar survei di 6 provinsi di Indonesia termasuk Sumatera Utara salah satunya, Survei Manager KIC, Satria Triputra Wisnu Murti. Dalam rilisnya, Kamis, 19 September 2024, mengatakan, Survei Pilkada di 6 provinsi bertujuan melihat elektabilitas pasangan calon melalui analisis Telco Behavior. Banten, Jawa Tengah, Jateng, Jawa Timur, Jatim, dan Sumatera Utara, Sumut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!